Intro Gus Muaimin dan PKB menang Semua yang punya sepeda motor BBMnya kita subsidi gratis Tanpa biaya Siapa yang disini punya sepeda motor Tahun 2024 PKB menang Gus Muaimin Presiden Disubsidi serendah-rendahnya Harga subsidi BBM Tahun 2024 yang akan datang Selamat siang para netizen Walaupun kita berada Salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua Menakyakut agak panik Bahkan mengatakan bahwa Menak imbau masyarakat Jangan pilih pemimpin yang jadikan Agama alat politik Seolah-olah sekarang agak panik Tidak hanya Menakyakut Dan bahkan Yang lain juga agak Ketakutan luar biasa Islah Bahrawi Yaku dan Yahya Paling panas dingin Dengar kata-kata ini Apalagi Ada pernyataan-pernyataan Dari Kiai Marsuki Mustamar Di situ Yang jelas-jelas Mengatakan bahwa Dengan cawapresnya Yang terafiliasi NU NU 100% NU Yaitu adalah Anies Baswedan Begitu Maaf ya Acaimin disitu Begitu ya Artinya apa? Artinya mungkin ada kepanikan Luar biasa mereka Begitu ya Dahkan bahkan Jangan bawa-bawa Nama NU Katanya Nama Nggak usah Diasungkan Begitu ya Jadi artinya apa? Artinya seolah-olah Politisasi yang beredar hari ini Sudah banyak Begitu ya Tidak hanya itu Ada orang yang mengatakan Kalau NU itu adalah PKB Dan PKB itu adalah NU Banyak memuncul spekulasi Karena ada salah satu calon Begitu ya Yang kemudian banyak para ulama Yang mendukung terhadap calon itu Terkait dengan pencalonan ini Anggaplah Anies Baswedan Caimin disitu Maka seolah-olah ini Menang Yakut agak panik Begitu Ada apa? Bahkan ini Kalau waktu haji Nggak keluar Omongan Ya kok sekarang nongol Banyak sekali Kritikan-kritikan itu Begitu Mulai agak panik Begitu kan Melihat dari Caimin yang kemudian Didorong untuk menjadi Cawapres Begitu disitu Dan bahkan Warga Nehdiin bersatu Begitu Bahkan sekarang Menang Yakut Jualannya radikal Radikul sana sini Begitu ya Masyarakat kan sudah Paham sebenarnya Begitu kan Masyarakat sudah Paham sebenarnya Apa yang terjadi Selama ini Begitu ya Bahkan ya Kurang lebih begini ya Kata-katanya begitu Ini simulasi dari Masyarakat Indonesia Tentunya Begitu ya Kalau PKB Gaganjar Nahdiin dan NU Bersatu Menang Ganjar Kalau PKB ke Prabowo Kiai dan NU Bersatu Menangkan Prabowo Kalau PKB ke Anies Baswedan Jangan-jangan ya Ini Jangan bawa-bawa Kiai dan Nadiin Jangan bawa-bawa NU NU Jangan dikaitkan dengan Politik Ya itulah Gambaran dari Para netizen Untuk mengungkapkan Apa yang terjadi Selama ini Begitu kan Bisa saja Itu benar Begitu Bayangkan Begitu ya Setiap musim Pilpres Setiap musim Pemilu Yang muncul Adalah agama Begitu ya Padahal Semua orang Memainkan Itu Begitu ya Ya saya melihat Realitas dan Perkembangan Itu Begitu ya Kalau gue Mau menang RI bukan Orang ya Mintanya kemana Ini banyak sekali Pro dan kontra Begitu ya Kalau Enggak Ngerasa Jangan baper Kalau baper Memang Anies Yang jualan agama Katanya begitu Ini komentar dari Netizen Begitu ya Yang jualan agama Siapa Coba bayangkan Apakah Pak Ganjar Tidak menjual agama Apakah Prabowo Tidak menjual agama Secara tidak langsung Menggunakan ini Semua Begitu kan Jadi Orang-orang yang Masih berpikiran Bahwa Anies dituduh Seperti itu Saya kira Salah Begitu kan Luar biasa Salahnya Begitu ya Mungkin ada Kepanikan luar biasa Ini ya Di ini Begitu kan Tetapi mari kita Baca terlebih dahulu Beritanya seperti ini Ini beritanya Menak Ya Imbau Masyarakat Jangan pilih Pemimpin Yang jadikan Alat agama Politik Begitu kan Ini banyak sekali Pro dan kontra Begitu kan Tetapi melihat Realitas dan Perkembangan Politik ini Apakah benar Apa yang disampaikan Oleh Menak Yakut Ini Begitu kan Apakah masyarakat Indonesia Sudah cerdas Hari ini Sudah paham Terkait apa Yang selama ini Dilakukan Begitu kan Menjual agama Radikal Radikul Begitu Ya Kenapa Begitu kan Kepada Anies Baswedan Saja Seperti itu Begitu Kan aneh Begitu Ada sesuatu Apa Begitu Ini banyak sekali Pro dan kontra Begitu Kalau kita Melihat realitas Dan perkembangan Itu Begitu Ya Ini dikutip Dari Kompas Begitu Ya Menteri agama Menak Yakut Khalil Kaumas Mengimbau Masyarakat Agar Jangan Memilih Pemimpin Yang Menggunakan Agama Sebagai Alat Politik Untuk Memperoleh Kekuasaan Siapa Mereka Begitu kan Apakah Ganjar Tidak Seperti Itu Begitu Bahkan Di satu Sisi Dia Mengatakan Hal ini Disampaikan Yakut Mengingat Tahun Politik Di Pemilu Di 2024 Itu Semakinlah Dekat Kita Lihat Calon Pemimpin Ini Pernah Menggunakan Agama Sebagai Alat Untuk Memenangkan Kepentingan Atau Tidak Kalau Pernah Jangan Dipilih Katanya Begitu Siapa Mereka Begitu Tentu Yang Dikritik Tentu Anis Bas Bedan Kenapa Kalau Prabowo Terus Kemudian Kemenapa Kero PDIP Tidak Dikatakan Seperti Itu Ada Apa Begitu Terus Prabowo Di 2029 Apakah Pernah Menggunakan Agama Begitu Karena Yang Didorong Itu Adalah Erik Menjadi Wakil Biasa Biasa Di Apakah Dari Pernyataan Dari Kalangan Kalangan Warga Masyarakat Atau Para KIAI NU Yang Kemudian Anis Cak Imin Harus Dipilih Ada Yang Mengatakan Seperti Itu Apakah Ini Ada Kaitan Dengan Itu Bisa Saja Ada Kaitan Jadi Saya Kira Proses Dalam Demokrasi Kita Sangat Luar Biasa Sekali Begitu Bahkan Di Satu Sisi Oleh Karena Itu Yang Meminta Masyarakat Agar Tidak Memilih Pemimpin Yang Memecah Belah Umat Menurutnya Agama Seharusnya Dapat Dilindungi Kepentingan Seluruh Umat Dan Masyarakat Itu Sudah Paham Masyarakat Indonesia Dan Bahkan Lebih Cerdas Dari Apa Yang Disampaikan Oleh Menaki Akut Ini Kalau Jualannya Agama Radikal Radikal Yang Mana Percaya Masyarakat Hari Ini Apalagi Ini Segedar Imbawan Saja Hal Ini Bertujuan Agar Bangsa Memperoleh Pemimpin Yang Amanah Dan Dapat Mengemban Tanggung Jawab Kemajuan Negeri Sebagai Informasi Menak Yakut Garut Dalam Rangka Menghadiri Tablik Akbar Itul Khotmih Nasional Bahkan Untuk Diketahui Pemilu Di 2018 Diketahui Bakal Dihelat Pada 14 Februari Lantas Bagaimana Dengan Yang Ini Dari Komentar Komentar Para Kia Ini Dari Sekian Banyak Calon Wapres Yang Ada Katanya Cak Imin Yang Pantas Karena Cak Imin 100% Reafiliasinya Adalah NU Bahkan Seorang Aktifis Luar Biasa Dan Ada Yang Mengatakan Islah Bahrawi Ya Kudan Yaya Paling Panas Dingin Dengan Ini Katanya Begitu Ya Bahkan Di Satu Sisi Yake Marsuki Mustamar Pimpinan Pondok Pesantren Sabilul Rasad Kota Malang Jawa Timur Sekaligus Ketua Tahfitul Pengurus Wilayah Natutul Ulama Jawa Timur Masa Hitman 2018 2023 Dari Sekian Banyak Calon Wapres Yang Ada Kita Warga NU Calon Wapres Yang Nyata Kader NU Yaitu Gus Muhaymin Sudah Jelas Kalau NU Bersatu Seperti itu Insyaallah Ada Kemungkinan Besar Kemenangan Yang Sangat Luar Biasa Bahkan Calon Wapres Yang Punya Nasab Ke NU Dan Cicit Nyambah Bisri Yagus Muhaymin Katanya Banyak Sekali Yang Kemudian Kritikan Luar Biasa Disitu Jangan Pilih Tapi Tau Tanya Banyak Masyarakat Yang Menginginkan Anies Baswedan Cah Imin Disitu Maka Bagi Warga NU Tidak 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 Seperti Islah Bahrawi Yakud Dan Yahya Yang Ini Paling Panas Dingin Dengar Kata Kata Tidak Dukungan Muhaymin Berarti Dukungan Anies Baswedan Juga Ini Menjadi Satu Catatan Penting Bahwa Wah Kena Tampar Gira Gira Seperti Itu Ini Menarik Dan Bahkan Di Satu Sisi Melihat Dari K Marsuki Mostamar Sangat Luar Biasa Begitu Kepada NU Juga Di Satu Sisi Oke Mungkin Itu Yang Kami Sampaikan Tonton Sampai 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 Sampai